Intro Pameran keris ini berlangsung sejak hari Jumat lalu dan diikuti para peserta dari berbagai daerah di Indonesia mulai dari Cirebon, Jogja, Semarang, Pemalang, Tegal, Solo, Jakarta hingga Madura Bertempat di teras Patra Food Culinary Jalan Tuparef Cirebon ada sekitar ratusan keris dan benda pusaka lainnya yang dibawa para peserta ada di sini para pengunjung dapat menikmati keindahan serta cerita dari benda-benda tersebut Pameran tersebut dilaksanakan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Hut ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dan juga Hut ke-4 PBTAC dengan tema Pesona Gaman Cirebon Pada hari terakhir pameran, para pengunjung masih terus berdatangan baik untuk sekadar berkunjung ataupun meminang barang tersebut sebagai koleksi Salah satu pengurus PBTAC Wahyu mengaku bahwa kegiatan pameran ini untuk mengenalkan warisan Tosan Aji kepada para pengunjung Wahyu juga berharap dengan adanya pameran ini generasi muda dapat ikut melestarikan serta merawat warisan dari para leluhur dalam hal seni tertinggi logam yakni Tosan Aji Ini kebetulan kalau kita dari pelestari busan Tosan Aji, Cirebon mengadakan pameran ini semata-mata memang untuk menestarikan daripada kita leluhur termasuk Tosan Aji dan ingin memberikan edukasi kepada masyarakat bahwasannya sangat penting untuk bisa ikut merawat dan menjaga warisan dari leluhur agar jangan sampai punah Ia juga menegaskan jangan sampai nanti generasi selanjutnya tidak mengetahui akan warisan ini karena tak ada yang melestarikannya Rifki, RCTV, Cirebon